Ini khas banget ini Kas banget Daun kipahit Nah ini beda lagi Baunya udah beda lagi Setiap jakabah beda-beda Baunya Tapi kalau kita sudah lama Kita jemur Nanti sambil di airasi Baunya akan hilang Itu cara mudahnya menghilangkan bau jakabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi lor Dengan channel saya The Brenner Kebun Salam sejahtera Untuk kita semuanya Dulur pada kecepatan kali ini Saya akan bertanya Pada sedulur-sedulur tani Apa yang sedulur tani dapat Dari Pengembang biakan jakabah Dalam artian disini Ilmu yang sedulur tani Bisa dapat Dari pembuatan Jakabah Oke lor Di depan sedulur ini Sudah ada Pembuatan ya Jakabah Dari Limbah Air ketupat Dan Air cucian beras Yang mana ini Pembuatan tanggal 1 September Bertepatan dengan Pengajian akbar di Tempat admin ya Kali ini Sekitar tanggal 25 Atau nanti kalau tayang Berarti tanggal 26 Disini akan kita cek lagi Perkembangannya Dan kita akan nanti sharing-sharing Bersama Rekan-rekan petani Maupun para pendatang baru Yang bergelut Pada jakabah Oke Dan untuk rekan-rekanku Rekan-rekan petani Yang kemarin mendapatkan biang Perlu diperhatikan ya Dalam membuat Jakabah Oke Alhamdulillah Ini perkembangannya Sangat Cepat ya Bisa disaksikan Ini Mantep Dan ini Sudah Padat lagi ya Nih Kelihatan padat Nanti setelah Full ya Setelah full Pasti Akan saya bagikan lagi Untuk sedulur-dulur tani Yang Masih gagal Membuat jakabah Ayo dulur Sesuai dengan Pertanyaan saya Yang awal Apa yang sedulur tani Dapat Dari Membuat jakabah Oke Kita berbagi Kita berbagi Pengalaman saja ya Tulur Jakabah Kalau Menurut Admin Sendiri Ini Adalah Anugerah Dari Tuhan Yang Mana Jakabah Bisa Di Indikatorkan Seperti Tanaman Yang Mana Tanaman Akan Tumbuh Subur Jika Tanahnya Itu Sehat Dalam Artian Baik pH Tanahnya Mikrobanya Unsur Kimianya Nah Disini Untuk Tanahnya Itu Kita Artikan Air Nah Disini Bisa Dibilang Hidroponiknya Karena Jakabah Kita Indikatorkan Seperti Tanaman Maka Jika Jamur Jakabah Berkembang Pesat Tumbuh Subur Itu Mereka Di pH Yang Toleran Bisa Tumbuh Subur Di pH 5,5 Sampai 7,5 Tetapi Kebanyakan Jakabah Itu Standarnya Berada Di pH Netral Di pH 6 Sampai pH 7 Disitu Jamur Jakabah Tumbuh Subur Untuk Rekan-rekanku Sepangkat Enggak Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Bahwa Jamur Jakabah Ini Anugerah Dari Tuhan Untuk Kita Pelajari Sebagai Acuan Saat Kita Membuat Pupuk Organik Dan Tentu Banyak Konten Kreator Yang Banyak Mengembangkan Jakabah Dengan Penambahan Dedaunan Dengan Penambahan Bahan-bahan Seperti Buah-buahan Agar Nutrisi Air Jakabah Itu Semakin Baik Hasilnya Dulu Pernah Ada Uji Lab Untuk Jakabah Itu Tinggi N Dan P Tetapi Pada Video Yang Ini Saudaraku Kita Sudah Uji Lab Juga Untuk Jakabah Bersama Iwayan Soekarba Oleh Universitas Udayana Bali Bahwa Jakabah Tinggi Kandungan Kalium Juga Itu Bisa Didapat Dari Bahan-bahan Buah Seperti Tebu Yang Manis Dari Sabut Kelapa Yang Dihilangkan Taninnya Bisa Dari Umbut Kelapa Dan Lain Sebagainya Jadi Untuk Sedulur-sedulur Taniko Kita Tidak Usah Berpacu Pada Satu Modul Saja Kalau Kita Mau Belajar Dari Pertumbuhan Jamur Jakabah Bagaimana Jakabah Bisa Tumbuh Baik PH-nya Baik Nutrisinya Yang Mana Juga Akan Mendukung Dari Si Jakabah Tadi Bisa Tumbuh Subur Seperti Halnya Juga Itu Tanaman Jadi Disinilah Kita Bisa Petik Pelajaran Bahwa Kalau Kita Membuat Pupuk Organik Dengan Fermentasi Aerob Ataupun Anaerob Fakultatif Anaerob Fakultatif Adalah Yang Seperti Kita Tutup Tadi Seperti Di awal Tadi Kita Kasih Karet Rapet Tetapi Masih Ada Sedikit Udara Yang Bisa Masuk Nah Seperti Ini Dulur Sebenarnya Ini Belum Pull Semua Ini Masih Kelihatan Untuk Sedulur Sedulurku Selanjutnya Nanti Kita Akan Lihat Perkembangan Dari Jakabah Super Sprinter Untuk Spesial Pertumbuhan Ini Seperti Ini Warna Merah Seperti Ini Dulur Itu Tinggi Kalium Tinggi Pospat Ini Bisa Dipertanggung Jawabkan Dengan Hasil Lab Ciri Kalau Warna Merah Tinggi Kalium Agak Kecoklatan Tinggi Pospat Jadi Ini Masih Kita Sebutkan Berimbang Beda Dengan Yang Dari Dedaunan Langsung Saja Kita Tunjukkan Lagi Perkembangan Jakabah Super Sprinter Nah Oke Saudaraku Kita Sudah Pindah Lagi Jadi Disini Kita Yang Dari Bahan-bahan Buah-buahan Ini Buah-buahan Yang tinggi Kalium Seperti ini Warnanya Merah Seperti ini Dulur Ini Sudah Terpel Ini Nah Ini Yang Selalu Kita Ingin Edukasikan Warna Jamur Jakabah Itu Juga Mempengaruhi Dari Unsur Hara Yang Kita Buat Jadi Saya Ngomong Begini Lakukan Riset Seperti Ini Juga Ada Pertanggung Jawabannya Sebuah Laporan Laboratorium Jika Bahan yang manis-manis Seperti ini Seperti sawo Seperti buah-buahan Itu tinggi akan Kalium dan Pospat Jadi Untuk Nitrogennya Itu rendah Tinggi Pospat Kalium Beda Dengan Pembuatan Yang Dari Dedaunan Nah Kita Tunjukkan Yang Video Pembuatan Dari Nih Dari Dedaunan Itu Warnanya Sudah Beda Lagi Warnanya Agak Putih Nah Ini Pak Roh Yang Sedulurku Ingin Saya Sampaikan Semua Pada Sedulur-dulur Tani Ini Sebenarnya Prosesnya Seperti Ini Kemarin Itu Bio Jakabah Bio Jakabah 68 Nah Videonya Seperti ini Dulur Nanti Saya Sertakan Videonya Itu Di Layar Akhir Video Ini Baunya Masih Seperti Daun Kipahit Karena Kemarin Kita Pakai Daun Kipahit Lidah Buaya Micin Sama Garam Nah Ini Sebenarnya Masih Diproses Lagi Kalau Saya Seperti Ini Sudah Enggak Asing Rekan Rekan Jadi Seperti Ini Enggak Asing Namanya Kita Inovasi Jakabah Besok Kita Tambahkan Bio Lagi Kita Peruskan Lagi Kita Ekstrat Itu Malah Lebih Cepat Seperti Ini Nah Inilah Manfaat Kita Belajar Dari Jakabah Ini Warnanya Ijo Karena Terbuat Dari Dedaunan Jadi Jakabah Bisa Tumbuh Pada PH Netral Nah Rekan Kemarin Kita Sudah Uji Nanti Juga Kita Sertakan Pembuatannya Disini Atau Rekan Petani Yang Baru Bertemu Dengan Channel Ini Nanti Bisa Langsung Diketik Jakabah Supersprinter Brand Alkebun Gitu Aja Bisa Nanti Untuk Pak Roh Mas Rizal Gibran Yang Kemarin Menerima Biang Nanti Bisa Dikembangkan Dengan Cara Yang Sama Nah Untuk Rekan Rekan Petani Sedulur Taniku Semua Yang Mengikuti Jejak Brand Alkebun Untuk Selalu Berinovasi Setelah Inovasi Aplikasi Dan Alhamdulillah Jakabah Menjawab Tantangan Tidak Hanya Skala Pot Tapi Skala Luas Terima Kasih Juga Untuk Igusti Ayu Parmihati Cak Cokrong Jakabah Tang Sikit Pramono Untuk Jakabah Super Aplikasi Secara Luas Juga Untuk Dipakai Mupuk Sawit Alhamdulillah Bukti Dan Sering Kita Sampaikan Tidak Hanya OKBM Ngomong kosong Banyak Mulut Jadi Terima Kasih Untuk Rekan Rekanku Semua Rekan Rekan Petani Yang Sudah Ikut Praktek Tanpa Kalian Brand Alkebun Itu Juga Bukan Apa-apa Dan Terima Kasih Selalu Untuk Abad Jun Yang Sudah Memberi Restu Pada Kami Untuk Berinovasi Jakabah Nah Untuk Sedulur Taniku Itu Tadi Penjabaran Saya Tentang Jamur Jakabah Ilmu Ilmu Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Pembuatan Jakabah Karena Tidak Sebatas Jamurnya Tetapi Banyak Yang Kita Dapatkan Dari Situ Baik Dari Bakterinya PH Nutrisinya Dan Lain Sebagainya Bahkan Juga Ada Agen-agen Hayati Seperti Triko Juga Pernah Kita Dapatkan Saat Pembuatan Si Jamur Jakabah Atau Lebih Enaknya Kita Membuat Pupuk Organik Cair Tapi Dapat Bonus Dari Tuhan Yang Mana Bisa Kita Pakai Untuk Belajar Menyuburkan Tanah Dan Tanaman Kita Nah Itulah Dulur Yang Ingin Kita Sampaikan Pada Kesempatan Malam Ini Semoga Bisa Dipahami Dan Jika Belum Jelas Silahkan Tinggalkan Pertanyaannya Di kolom Komentar Bila Taufik Walitaya Walbarokah Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Bumi Lampung Tanggamus Balja Mayah Lam ok